Sekarang kita akan masuk pada materi tentang gaya Dimana bendanya bergerak dengan gaya F Oke ya, jadi rumusnya adalah kita sudah jelaskan F sama dengan M dikali A ya Sigma F Sigma itu artinya F nya tidak hanya satu nanti bisa jadi banyak Nah, ini benda bermasa M Maka nanti ditarik dengan percepatan A, maka rumusnya adalah ini Oke, ini simple sekali ya Tinggal masukkan saja M nya satu, A nya satu, maka satu kali satu Nah, sekarang ini jenis pertama Sekarang saya akan memberikan contoh soal yang jenisnya sedikit berbeda Ini berlaku kalau seandainya lantainya licin Kalau lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek Tidak ada yang menahan dia Tapi kalau seandainya ada yang menahan dia, misalnya ini gini Nah, dan lantainya lantai kasar Maka ketika ditarik dengan gaya F Maka nanti ada gaya yang menghambat dia Nah, itulah gaya gesek Gaya gesek arahnya kebalikan dari arah gerak Jadi kalau geraknya ke kanan, maka geseknya ke kiri Dia menahan kan Kalau menahan, otomatis berbeda arahnya Nah, maka rumus yang ini Kita tetap menggunakan rumus ini Tapi dengan syarat Kita lihat ini F nya ada dua ini Nah, maka kita bikin Ini sembuh Ya, sembuh kertasis ya X positif X negatif Y positif Y negatif ya Nah Sekarang kita bikin rumusnya Nah, F nya ini Tetap yang tadi ya F nya, tapi F nya ada dua Nah, jadi kita bikin seperti ini F nya positif Kemudian F yang ini kan ada lagi Tapi dikurang F F Gaya gesek Ada lagi gayanya? Tidak ada M dikali A Nah, maka rumusnya Kalau ditanya F Adalah M dikali A Ditambah F gesek Nah, ya Tapi kalau saya ditanya A Maka Dari sini saja kita cari A berarti Masanya kita pindah ke bawah F FG Per M Ya Kalau ditanya M berarti F dikurang FG Per A Nah, ya Jadi ini ketika ada gaya gesek Sekarang contoh yang ketiga Bendanya seperti ini Di lantai licin ya Lantai licin Ditarik dengan gaya F Nah, ini ada sudutnya nih Ya, sudutnya M Sekarang Pertanyaannya Berapakah Bagaimana rumusnya? Apakah sama dengan ini? Tidak Karena Bedanya cuma sedikit nih Karena ada sudut aja Maka Tetap kita berpatokan pada rumus yang ini Ini rumus umumnya Yang diambil sama Newton Tapi Kita lihat ini Kan di sumbu X ya Nah, ini sumbu G ya nih Nah, tapi karena sudutnya ada di dekat X Maka nanti jadi cos Jadi F-nya kita ganti Jadi F Cos theta Ya Sama dengan M dikali A Nah, ini dia rumusnya Oke Nah Jadi kalau nanti ditanya F Berarti M dikali A Per cos theta Ya, seperti itu Kalau seandainya Ditanya A Maka F cos theta Per M Ya Kalau ditanya M berarti F cos theta Per A Nah, seperti itu Ya Baik Sekarang Contoh yang terakhir Sebelum saya Innofar Jika lagi Contoh soalnya Saya Hapus Sama ya Oke, saya Hapus sini Oke, saya Hapus sini Nah Bentuknya sama seperti ini Bentuknya sama seperti ini Ini yang keempat ya Bentuk sama seperti ini Tapi Lantainya Lantai kasar Nah Ya Oke Lantai kasar Nah Tanyaannya bagaimana rumus untuk mencari nilai percepatannya Ingat, karena dia Lantai kasar Berarti ada gaya gesek Yang arahnya kebalikan dari arahnya Gaya gesek Maka rumus yang F sama dengan M kali A tadi Kalau sudah saya hapus sini tadi Yang ini F sama dengan M kali A Kita ganti Nah Kalau tidak ada Gaya geseknya Seperti ini tadi kan F cos theta Sama dengan Nah Karena dia ada gaya gesek Yang arahnya ke kiri Maka dikurang F G Ada lagi gaya yang lain? Tidak ada ya Sama dengan M dikali A Maka inilah rumusnya Nah Gaya sandanya ditanya adalah Uruf percepatan Maka dari sini kita lihat F cos theta Dikurang gaya gesek Per M pindah ke bawah M Nah Kalau ditanya M Maka F cos theta Dikurang gaya gesek Per A Nah Jadi Beginilah cara menentukan rumus Gaya Yang diketahui Ada gaya geseknya Dikurang gaya geseknya Dikurang gaya geseknya